Bentang alam meliputi gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai, dan sebagainya. Pulau Jawa Pembahasan Bentang alam adalah suatu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Bentang alam Pulau Jawa Jawa memiliki luas sekitar 139.000 km persegi. Gunung yang ada di Pulau Jawa banyak kira-kira terdapat 38 gunung yang terbentang. Dari timur ke barat pulau ini, yang kesemuanya pada waktu tertentu pernah menjadi gunung berapi aktif. Adapun gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru dengan ketinggian 3676 meter. Sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi dengan Ketinggian 2.968 meter Nama-nama gunung di Pulau Jawa Di antaranya Gunung Halimun 1.089 meter di Kabupaten Garut Gunung Bangkok 1.144 meter di Kabupaten Tasikmalaya Gunung-Gunung Kancana 1.233 meter di Kabupaten Cianjur Gunung Limbung 1.250 meter di Kabupaten Garut Gunung Arjuno 3.329 meter di Kabupaten Malang Gunung Lawu 3.265 meter di Kabupaten Ngawi Gunung Kelut 1.781 meter di Kabupaten Blitar Gunung Bromo 2.393 meter di Kabupaten Probolinggo Gunung Merapi 2.911 meter di Kabupaten Klaten Gunung Merbabu 3.142 meter di Kabupaten Boyolali Sungai ada di bentang alam Pulau Jawa juga banyak Namun sungai yang terpanjangnya lah Bengawan Solo Yaitu sepanjang 600 kilometer Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah Tepatnya di Gunung Berapi Lawu Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur Menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya Ada pun sungai yang ada di Pulau Jawa di antaranya Sungai Ciasem sumber dari gunung segala gerang bermuara di Teluk Ciasem Laut Jawa melintasi Ciasem Tanjung Di Pulau Jawa terdapat banyak tanjung Kira ada 28 tanjung Di antaranya yang terkenal adalah Pada Provinsi DKI Jakarta Di daerah Jakarta terdapat Tanjung Priok Pada Provinsi Jawa Timur di Daerah Surabaya Terdapat Tanjung Pangkah atau Tanjung Perak Pada Provinsi Jawa Timur di daerah Banyuwangi Terdapat Tanjung Capil Lembah adalah daerah yang rendah Di antara dua tempat yang lebih Tinggi Lembah di kiri kanan gunung disebut Ngarai Lembah yang terdapat di Pulau Jawa 1. Lembah Grand Kinyan Jawa Barat Lembah ini terletak di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran 2. Lembah Cilengkerang Jawa Barat Lembah Cilengkerang adalah salah satu objek wisata alam Yang berada di Desa Pejambon Kecamatan Karamat Mulia Kabupaten Kuningan 3. Lembah Dieng Jawa Timur Lembah Dieng Yang terletak di jalan Wisata No 99 Desa Kalisongo Kecamatan Dao Kabupaten Malang Jawa Timur 4. Lembah Bendo Lembah Bendo terletak jalan Kaliurang KM 22 Dusun Bendo Sari Seleman Dataran tinggi adalah dataran yang terletak Pada ketinggian di atas 700 meter depel Dataran rendah adalah hamparan luas tanah Dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan Laut adalah relatif rendah Sampai dengan 200 meter depel Titik Dataran tinggi yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 1. Dataran tinggi Kidul di Jawa Timur 2. Dataran tinggi Malang di Jawa Timur 3. Dataran tinggi Tengger di Jawa Timur 4. Dataran tinggi Gerobongan di Jawa Tengah 5. Dataran tinggi Magelang di Jawa Tengah 6. Dataran tinggi Sumedang di Jawa Barat 7. Dataran tinggi Priangan di Jawa Barat 8. Dataran tinggi Cianjur di Jawa Barat Jadi kota yang termasuk dataran tinggi adalah kota Cianjur, Priangan, Sumedang, Magelang, Grobogan, Tengger, Malang, Batu Pandaan dataran rendah yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 1. Dataran rendah Madiun 2. Dataran rendah Pantai Utara Jawa Barat 3. Dataran rendah Surakarta kota yang masuk dataran rendah di Jawa diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Lamongan, Babat, Rembang, Pati, Juwono, Surakarta, Ngawi, Blitar, Pacitan, Anyer, Balai Kambang Malang, Peh Pulo Malang, Banten, Kaliyurang, Tuban, Banyuwangi yang dekat pantai, Kebumen, Kukup Jogja, Jepara yang dekat pantai Ombak Mati, atau Jepara yang dekat pantai Kartini. Dan masih banyak lagi kota yang termasuk dataran rendah. Biasanya kota yang berada di pesisir pantai Bentang Alam Pulau Sumatera. Gunung Gunung Kerinci, Sumatera Barat dan Jambi 3.805 meter Kurung Buka Tertinggi di Sumatera, kedua di Indonesia dan Gunung Berapi tertinggi di Indonesia. Titik Gunung Bandahara, Aceh 3.030 meter Titik Gunung Burni Telong, Aceh 2.600 meter Titik Gunung Geradong, Aceh 2.885 meter Titik Gunung Leser, Aceh 3.404 meter Titik Gunung Perkison, Aceh 2.828 meter Titik Gunung Selawah Agam, Aceh 1.726 meter Titik Gunung Sibayak, Sumatera Utara 2.212 meter Titik Gunung Sibuaten, Sumatera Utara 2.457 meter Titik Gunung Sinabung, Sumatera Utara 2.475 meter Titik Gunung Sorik Marapi, Sumatera Utara 2.145 meter Titik Gunung Ambun, Sumatera Barat 2.060 meter Titik Gunung Kelabu, Sumatera Barat 2.179 meter Titik Gunung Mandirabiah, Sumatera Barat 2.430 meter Titik Gunung Marapi, Sumatera Barat 2.891 meter Titik Gunung Pasaman, Sumatera Barat 2.190 meter Titik Gunung Rasan, Sumatera Barat 2.039 meter Titik Gunung Sago, Sumatera Barat 2.261 meter Titik Gunung Singgalang, Sumatera Barat 2.877 meter Titik Gunung Talamau, Sumatera Barat 2.913 meter Titik Gunung Talang, Sumatera Barat 2.572 meter Titik Gunung Tambin, Sumatera Barat 2.271 meter Titik Gunung Tandikat, Sumatera Barat 2.438 meter Titik Gunung Dempo, Sumatera Selatan 3.159 meter Titik Gunung Seblat, Bengkulu 2.383 meter Titik Gunung Dek, Kepulauan Riau 1.165 meter Titik Gunung Jantan, Kepulauan Riau 700 meter Titik Gunung Ranai, Kepulauan Riau 1.035 meter Titik Gunung Krakatau, Lampung 0.813 meter Titik Gunung Tesagi, Lampung 2.262 meter Gunung Raja Basah, Lampung 1.281 meter Gunung Seminung, Lampung 1.881 meter Gunung Tanggamus, Lampung 2.102 meter Lembah di Sumatera Ngarai Sianok, Lembah Anai Lembah Harau Bukit di Sumatera Dataran Tinggi Alas di Provinsi Aceh Bukit Pasai di Aceh Dataran Tinggi Batak di Provinsi Sumatera Utara Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat Dataran Tinggi Renjang di Provinsi Bengkulu Bukit Lebong di Bengkulu Bukit Barisan di Bengkulu Sungai di Sumatera Batang Anai Batang Araw Batang Agam Batang Ombilin Batang Selu Batang Tabik Batang Kuantan Batang Kesang Batang Sinamar Batang Hari Batang Tarusan Batang Allahan Panjang Batang Sangir Batang Pasaman Batang Kinali Sumatera Selatan Sungai Komering Sungai Keruh Sungai Lakitan Sungai Lematang Sungai Mesuji Sungai Musi Sungai Ogan Sungai Rambang Sungai Rawas Sumatera Utara Sungai Angkola Sungai Asahan Sungai Belawan Sungai Singkuang NAMA Tanda Hubung NAMA Gunung 1 Gunung Leser 3423 M 2. Gunung Kerinci 3800 M 3. Gunung Marapi 2891 M 4. Gunung Singgalang 2877 M 5. Gunung Sinabung 2451 M 6. Gunung Sibayak 2094 M 7. Gunung Dempo 3173 M NAMA Tanda Hubung NAMA Danau di Sumatera Danau Laut Tawar Jenis Tektonik Danau Toba Jenis Vulkanik Tektonik Danau Maninjau Jenis Kaldera Danau di atas Jenis Tektonik Danau di bawah Jenis Tektonik Danau Singkarak Jenis Tektonik Danau Gunung 7 Jenis Kaldera Danau Kerinci Jenis Tektonik Vulkanik Danau Ranau Jenis Tektonik Vulkanik Dataran Rendah Sumatera Bagian Timur Sumatera adalah sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas yang merupakan dataran terpanjang yang tertutup rawa di daerah tropik di Asia Tenggara. Wilayah ini selalu mengalami perluasan sebagai hasil pengendapan material yang terbawa oleh aliran sungai dari sayap timur zone barisan dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkel Singkil dengan lebar tanda kurang lebih 20 km Sisi timur Sisi timur dari pantai Sumatera ini terdiri atas lepisan tersier yang sangat luas yang berbukit-bukit dan merupakan tanah rendah alufia pantai di Sumatera 1 pantai LAMPUUK Sumatera Selatan 10 pantai pasir putih LAMPUUK bentang alam di Pulau Kalimantan tagar bentang alam berupa gunung dan pegunungan di Kalimantan Selatan sama dengan Gunung Halau-Halau Gunung Tamatun Pegunungan Meratus tagar bentang alam berupa sungai di Kalimantan Selatan sama dengan Sungai Barito Sungai Kuin Sungai Martapura Sungai Tabalong Sungai Kayu Tangi tagar bentang alam berupa pulau di Kalimantan Selatan sama dengan Pulau Alalak Pulau Anyar Pulau Bakumpai Pulau Bakut Pulau Datu Pulau Kaget Pulau Kembang Pulau Kelayan Pulau Lari-Larian Pulau Laut Dal tagar bentang alam berupa pantai di Kalimantan Selatan sama dengan Pantai Batakan Pantai Angsana Pantai Pagatan Pantai Suarangan Bentang Alam di Sulawesi Kurung Buka Pulau Sulawesi 1. Gunung Kelabat Soputan Lokkon Karangetang Latimojong Mahawu Mekongga Ambang Tondano Tumpu 2. Lembah di Sulawesi Bada Rama Megalitikum Besoa 3. Bukit di Sulawesi Luwu Bon Barui Dataran Tinggi Waje Dataran Tinggi Pendreng Dataran Tinggi Bingkoku 4. Sungai di Sulawesi Girirang Karana Malasa Mandar Batui Buol Poso Ayong Bon 5. Dataran Rendah di Sulawesi Maros Baru Tangkep Bulu Kumba Selayar Bantaeng Jeneponto Goa Ujung Pandang 6. Pantai di Sulawesi Pulisan Malalayang Talise Tanjung Bira Losari Dato Walengkabola Kamali Lakeba Nirwana Kurung Buka Pulau Papua 1. Gunung di Papua Iden Bukdom Derabaro Iamin Yaramamavaka Redoura Togwomeri Foja 2. Lembah di Pulau Papua Lembah Bali 3. Bukit di Pulau Papua Bukit Arfak Dataran Tinggi Charles Louis Dataran Tinggi Jaya Wijaya Dataran Tinggi Sudirman 4. Sungai di Pulau Papua Warenoi Torasi Sirkanden Nordwese Merauke Mayu Bali Dian 5. Dataran Rendah Pesisir Selatan Papua Pesisir Arafura Pesisir Transfly Pesisir Teluk Papua 6. Pantai Yenbeba Bakaro Kaironi Pantai Pulau UM Pantai Teluk Triton Pantai Pulau Vinyu Pantai Tanjung Kasuari Harlem Raja Ampat Kurung Buka Kepulauan Maluku 1. Gunung di Kepulauan Maluku Gamsunoro Kapala Madan Sahuwai Walolon Kiri Dukono 2. Lembah di Kepulauan Maluku Aliamato Argo 3. Bukit di Kepulauan Maluku Bukit Durian Bukit Fora Mahdiahi Bukit Tidore 4. Sungai di Kepulauan Maluku Yaluwa Togorala Sarafo Sapulawa Ruate Kastelo Apu 5. Dataran rendah di Kepulauan Maluku Dat Rendah wilayah Ambon Pesisir Pantai Dat Rendah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Dat Rendah di Pulau Seram Bagian Timur 6. Pantai di Kepulauan Maluku Liang Liang Natsepabic Sopapei Ora Jikumerasa Ngurtafur Kurung Buka Pulau Bali 1. Gunung di Pulau Bali Agung Batur Beratan Igon Patuha Merbuk 2. Lembah di Pulau Bali Pantunan Tukat Melangit 3. Bukit di Pulau Bali Abah Buluh Lingga Zambul Sambong Canggah 4. Sungai di Pulau Bali Melangit Os Yangpas Balian Telaga Wajah Unda Badung Ayung Petanu Penet 5. Dataran Rendah di Pulau Bali Tabanan Gianyar Buyan Batur Buleleng 6. Pantai di Pulau Bali Nusa 2 Bali Kuta Bali Jimbaran Pandawa Sanur Karmakandara Tanah Lot Kurung Buka Kepulauan Nusa Tenggara 1. Gunung di Kepulauan Nusa Tenggara Kelimutu Igon Rokatenda Lewatobi Rinjani Ambora Sirung 2. Lembah di Kepulauan Nusa Tenggara Rinjani Hijau Lombok Paundoa Bola Palelo Jarebu 3. Bukit di Kepulauan Nusa Tenggara Batu Hidung Mandu O Merese Pengasingan Cinta 4. Sungai di Kepulauan Nusa Tenggara Wano Kaka Tuasene Pau Kau Belek Buka Piting Wai Komo Bama 5. Dataran Rendah di Kepulauan Nusa Tenggara Lombok Sumbawa Flores 6. Pantai di Kepulauan Nusa Tenggara Pink Beach Selong Belana Senggigi Gilit Rawangan Sekotong Koka Mandorak Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun Dengan rata-rata tidak kurang dari 180 C Yaitu sekitar 270 C Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan Dengan suhu pada musim kemarau Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama Yaitu 12 jam Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Yakni manusia, manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas Atau jenis-jenis flora dan fauna baru Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya Pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa Mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas Persebaran flora di Indonesia dikelompokkan menjadi dua Yaitu Indomalayan Indo-Australian Indomalayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat 1. Kalimantan 2. Sumatera 3. Jawa 4. Bali Karakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak 2. Terdapat berbagai jenis rotan 3. Tidak terdapat hutan kayu putih 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya 6. Terdapat berbagai jenis nangka 7. Tidak banyak tumbuhan sagu Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur 1. Sulawesi 2. Maluku 3. Nusa Tenggara 4. Papua Karakteristik Indo-Australian 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan 3. Terdapat hutan kayu putih 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa 5. Jenis anggrek banyak 6. Tidak terdapat jenis nangka 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya Fauna di Indonesia Amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung Jawab Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan Upaya pelestariannya Selain itu pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui Misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis Dalam pemanfaatan kayu hutan kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming Meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna Punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor Ada pun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya Bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu Oleh karena itulah kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari Baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis walace Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis weber Fauna Indonesia bagian barat, tipe asiatis Fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan Fauna Indonesia bagian timur, tipe australik Fauna Indonesia bagian barat, tipe asiatis Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah Badak berjuala satu, banteng, macan, tetapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu Alang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas Ada pun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut Fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan Titik 2 Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna kepulauan Walace Mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara Serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anwa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, starsius, sapi, dan banteng Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo Mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri Fauna Indonesia bagian timur Tipe Australik Titik Mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang Kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar Di wilayah ini tidak ditemukan kera Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cenderawasi Kasuari, Nuri, Raja, Udang, dan Namudur ada pun jenis ikan air tawar relatif sedikit Pancasila Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan Baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan yang Maha Esa Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan Seperti pujian atau cemohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor Dengan demikian kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang Pembelajaran 5. Wah hebat sekali Pak Bejo itu Sudah tua tapi masih kuat mencangkul Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat, puji Beni Betul sekali, Beni Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya Jika kita paksa bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera Jawab Panto Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia Sama halnya dengan tulang Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot Taukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau indidu Dapat bergerak Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi Fungsi otot pada manusia Menjalankan dan melaksanakan kerja Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang Menggerakkan jantung Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain Macam-macam otot manusia 1. Otot polos Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem sarafta Sadar atau saraf otonom Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan Mempunyai satu inti sel Ciri-ciri otot polos waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik Bentuk dari otot polos adalah gelendong Terletak pada organ dalam Memiliki satu inti sel yang berada di tengah Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah Dipengaruhi oleh saraf otonom Otot polos biasanya berada pada bagian usus Saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak 2. Otot lurik Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran Otot lurik juga dinamakan otot rangka Mengapa? Karena menempel pada rangka Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling Ciri-ciri otot lurik Bentuk silindris dengan garis gelap Melekat pada Bekerja secara sadar dengan perintah Cepat dan mudah Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel Multi-sel Titik Mempunyai pigment Inti sel yang berada di tepi Otot jantung Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau Berhenti Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada Pada otot jantung misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah Otot jantung berfungsi dalam memompat darah ke seluruh tubuh Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik Ciri-ciri otot jantung Otot jantung berbentuk memiliki otot jantung terletak pada memiliki satu inti sel yang berada di Bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia Kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya Membaca Otot manusia Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi Tapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak Ada pun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh Menjaga postur tubuh dan menjaga suhu tubuh Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan pabila otot dalam keadaan sehat Tanpa terjadi gangguan atau kelainan Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap Bagian otot Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan Gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh Misalnya ketika duduk dan berdiri Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang Tulang sehingga berada pada posisi yang tepat Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara Keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik Dengan otot yang kuat maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan Berbagai gerakan Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak Dalam hal ini otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan Panas Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan Suhu tubuh Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf Keterampilan Buatlah gambar cover bacaan di atas Masih ingatkan kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik Kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu Setelah itu kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background Latar Titik Ada dua macam desain dalam membuat cover Yakni 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana 2. Desain penuh warna dan gambar 1. Penjelasan cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh Gambar 2. Penjelasan desain penuh warna dan gambar Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi Nah sekarang hiliranmu membuat gambar cover buku Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah Kamu pelajari sebelumnya Pembelajaran 6 Pak Anto dan Beni kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah Dia nampak kesakitan sekali Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir Oh, kaki Pak Bejo keseleo Rasanya sakit sekali Jawab Pak Anto Apa itu keseleo, Pak? Tanya Beni penasaran Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan Kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan Juga karena adanya paksaan gerakan pada otot Jelas Pak Anto Oh, gitu ya, Pak Sahut Beni Beni, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja Misalnya saat berolahraga Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama Jelas Pak Anto Oleh karena itu Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera Sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya Terlebih dahulu Selain itu Kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap Tambah Pak Anto Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak Agar kita dapat melakukan permainan dengan baik Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera Kata Beni Setelah dirawat dan diobati Kaki Pak Abejo yang keseleo berangsur-angsur membaik Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakan dan sakit Kini sudah bisa digerakan tanpa terasa sakit Kaki Pak Abejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya Sekarang kaki Pak Abejo pun bisa digerak-gerakan kembali Pak Abejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot Macam-macam gerak otot 1. Gerak meluruskan Contohnya meluruskan lutut, siku dan ruas jari 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup 4. Gerak menjauhkan Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegadah 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh Contohnya regerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh 7. Gerak yang membengkokkan Contohnya membengkokkan siku, ruas jari dan lutut Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot Maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan Gerakan tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot 2. Melakukan peregangan Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang Memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama seperti saat melakukan olahraga Berjalan jauh dan berlari 3. Melakukan latihan rutin Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh Cairan dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot Sehingga tidak mudah mengalami ketegangan 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almon dan kacang arab, dan bayam 6. Meringankan nyeri otot Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih Relax Membaca Aderai, Binaragawan Perkasa Indonesia Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia Sebagai Binaragawan Indonesia, banyak sudah prestas yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet Binaraga Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus bahkan bisa dibilang sangat kurus Pada umur 10 tahun Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm Berat badan Aderai hanya 55 kg Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga Pada awalnya dia menggeluti hidang olahraga bulu tangkis Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet Binaraga Prestasi pertama Aderai dalam bidang Binaraga diraih pada tahun 1995 Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan Mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan Salah satunya kemenangannya di Musclemania Award Kejuaraan dunia Binaraga, kelas berat ringan Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara Sea Games, pada tahun 1997 Pada kejuaraan tersebut Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia Bahkan, setelah itu masih banyak piala dan medali yang diaraih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional Dan internasional Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan Binaraga di Indonesia Dari sebelumnya yang sepi peminat Hingga akhirnya olahraga Binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia Baik oleh pria maupun wanita Setelah pensiun sebagai atlet pun Aderai masih berkecimpung dalam dunia Binaraga Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan perlatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness Adek juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta Menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara Disarikan dari Wikipedia Seorang atlet Binaraga memerlukan latihan yang rutin Terukur dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya Tentunya dengan pola makan yang sehat Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya Jadi, untuk menjadi seorang Binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan Atau suplemen penambah masa otot saja Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!